salam sehat, jumpa lagi di channel banyak dokter parang video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari eki ditisaran yang bertanya dok saya sejak tahun 2017 mengalami fistula ane atau perianal fistul atau fistula anus yang tidak sembuh-sembuh yang kemudian sering kambuhan ya pertanyaannya dok apakah obat oles atau obat minum yang diperlukan bila terjadi kekambuhan ya sebelum saya menjawab pertanyaan eki ditisaran saya ingatkan teman-teman yang mau bertanya silahkan tulis di link tanya dokter parang saya akan jawab dan upload di channel youtube tanya dokter parang saya akan menjelaskan pertanyaan dari eki ya ya mendengar fistula ane sejak tahun 2017 ya jadi sudah berapa tahun 7 tahun ya yang kambuhan-kambuhan apakah perlu obat oles atau obat minum ya tidak ya biasanya pasien-pasien saya yang mengalami karyanal fistul atau fistula ane yang belum mau operasi kalau terjadi kekambuhan saya sarankan untuk berendam air ana saja ya yang kemudian fistulnya akan terbuka lagi keluar cairan hati dan enak lagi ya supaya memindari banyak minum obat berkali-kali mengapa sering kambuh ya fistul itu kadang jalurnya kecil ya salurannya kecil atau terowongannya kecil yang kemudian di permukaan kulit kita itu lubangnya kecil kalau kita banyak duduk maka terjadi pembengkakan seperti kalau kita gosok-gosok kelopak mata kita yang bawah yang kemudian akan terjadi pembengkakan kalau kita banyak duduk kadang-kadang benjolan itu lubangnya akan bengkak bengkaknya ke segala arah termasuk ke arah dalam yang membuat jalurnya itu tertutup kalau tertutup maka cairan tidak bisa keluar lagi maka seperti rasanya seperti disulen lagi oleh sebab itu kalau cairan tidak keluar tidak ngeflek di celana dalam kita hati-hati bisa kambuh maka berendamlah air anget saja yang kemudian pembengkakannya akan kempes lubangnya terbuka lagi cairan keluar lagi enak lagi begitu seterusnya kalau kambuh rendam air anget jadi tidak perlu obat oles atau obat minum ya jadi setiap kambuh akhirnya cairan tidak keluar berendamlah air anget pagi sore pagi sore 10 menit bengkaknya akan hilang dan cairannya akan keluar atau tidak mengalami kekambuhan karena yang namanya pistol asal cairannya keluar setiap hari ya dia seperti orang normal tidak mengalami rasa nyeri apapun atau tidak mengalami apa-apa seperti kita normal-normal saja tetapi ingat kalau tidak keluar cairan mulailah berendam air anget supaya tidak terjadi kekambuhan bisulnya semoga bisa menjawab ya eki di pisaran bagi teman-teman yang mau bertanya silahkan tulis di link di tanya tukuparan saya akan jawab dan upload di channel youtube tanya tukuparan dan bagi yang ingin mengatasi masalah-masalah di anus ada beberapa masalah silahkan di akses link di bawah di deskripsi ya ada resep obatnya juga ya terima kasih 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 terima kasih